Masih di Nejauh Tengah, saya Sandi Briawan. Segmen kali ini kita mulai dari informasi kriminal. Satres Narkoba Polres Gerobokan menangkap seorang kurir sabu bersama satu orang pemesan. Terungkap jaringan tersebut dikendalikan oleh seorang napi penghuni LP di Kota Semarang. Suroso warga Gayam Sari, Kota Semarang ditangkap anggota Satres Narkoba Polres Gerobokan di lokasi Tambalban, Desa Ngeluh, Kecamatan Penawangan. Dari tangan tersangkap, petugas samankan empat paket sabu seberat 6,94 gram saat hendak mengantarkan kepada Teddy Duran, warga Purwodadi. Pelaku ditangkap dalam perjalanan pulang saat mengalami ban sepeda motor bocor. Pusat menangkap Suroso, polisi kemudian bergerak menangkap Teddy di SPBU Layadia Purwodadi. Dalam pemeriksaan terungkap, Suroso merupakan kurir yang dikendalikan oleh seorang napi penghuni LP di Semarang. Sekali mengantar pesanan, Suroso mendapatkan upah sebesar 350 ribu rupiah. Kini kedua tersangka di Indonesia, Menjerat Pasal 114 Subsider Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun menjara. Atas terungkapnya kasus narkoba yang merupakan jaringan LP ini, petugas akan berkordinasi dengan Polda serta BNN Jateng untuk membongkar jaringan yang lebih luas. Suswanto Saputro, melaporkan untuk NET.